untuk mengerjakan sesuatu ini lillah karena Allah dan Rasulnya, nanti karena Allah itu memberikan kekuatan pada jiwa dan Rasulnya memberikan bimbingan yang sudah Nabi contohkan kepada kita dan mewariskan pedoman-pedoman kehidupan yang abadi sifatnya, nanti tinggal diikuti disitu jadi yang pertama adalah membangun kekuatan niat, motivasi diri dulu motivasi diri dulu saya ingin melakukan ini sebagai hujah saya ketika kembali kepada Allah saya ingin melakukan ini supaya Allah rida dengan saya, nanti dari niat yang benar, itu Allah berikan kekuatan pada diri kita niat itu terjemahkan dengan apa? setelah muncul dalam hati kita, kita akan memulai aktivitas itu, yang baik itu maka kita bisa mulakan itu dengan memohon kepada Allah, nah disini dia jadi membangun sifat kepercayaan diri diantaranya memulai dengan menautkan aktivitas yang akan kita kerjakan ya dengan harapan perlindungan dan pemberian kekuatan serta bimbingan dari Allah, mohon taufiq namanya, minta, nah itu keadaan itu disebut dengan tawakal namanya ya tawakal itu menyerahkan keadaan kita yang akan kita ikhtiarkan baik mulainya ataupun akhirnya kepada Allah gantungkan kepada Allah, sehingga Allah memberikan perlindungan yang paripurna kepada diri kita maka Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dalam memulai segala hal nah doa itu juga membangun kepercayaan diri makanya orang kalau mau mengerjakan sesuatu ketika dia berdoa lebih kuat kan? ya, anda mau bicara, anda berdoa dan diajarkan kan di Quran, di surat Taha itu bagaimana seorang Musa A.S. dibantu sekertarisnya Nabi Harun A.S. dia dua-duanya datang kepada Fir'aun untuk berdakwa menyampaikan kebaikan, membangun kepercayaan dirinya bagaimana? kan berdoa dulu setelah dia berniat baik menjadikan semua urusan karena Allah dibimbing oleh Allah tuh ya, bimbingannya indah sekali ya, dibimbing oleh Allah nanti kalau datang katakan yang baik-baik, katakan yang lembut supaya dia sadar ya, di Quran surat Taha itu kan ayat 43-44 katakan yang lembut katakan yang halus tutur kata yang baik, yang elok dengan retorika yang benar sampaikan aja mudah-mudahan dengan itu nanti ada kelembutan pada hati dia sehingga dia merasa takut kepada Allah dan memperbaiki diri nanti Allah bimbing berikan kekuatan makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada Musa ketika tawakal itu ada lalu dibimbing doanya lalu kemudian Allah menegaskan jangan takut Musa ya, aku akan membersamai kamu kamu akan dibekali begini, begitu dan sebagainya ini isyarat Quran yang sangat dalam tautkan aktivitas kita kepada Allah SWT lalu bacakan doa kalau di sini terkait dengan bagaimana supaya tampil bisa bicara dan sebagainya doanya juga ada sendiri seperti tadi diajarkan di Quran nanti untuk belajar supaya pede nih ya jangan sampai pesimis waduh saingannya berat nih waduh ini bisa gak lulus ujian percaya diri yang dituntut ikhtiar kok nanti Allah yang mengatur anda masuk di kampus mana di sekolah mana yang terbaik itu masa depan kita kadang-kadang harapan kita ke A tapi kata Allah jangan ke situ kamu ke B aja karena kamu nanti bakatnya akan dibutuhkan di bidang ini, ini, ini bisa terjadi ya harapan masuk A tiba-tiba masuk B dan semua kampus bisa bisa mendapatkan bagian-bagiannya gitu ya maka di sini penting kita ikut nih doa-doanya banyak ya sesuai dengan bidangnya masing-masing kalau belum tahu doanya ucapkan apa? ucapkan seperti Nabi Bimbing dalam hadithnya maka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim perbuatan baik itu niatkan ya dalam diri kita kuatkan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim anda mau kerjakan apa nih? mau pidato Bismillahirrahmanirrahim nah bak itu nanti ada 14 makna diantara makna bak di situ nanti ada sebabia ya dengan sebab aku akan mengerjakan ini aku tautkan karena Allah khayahnya khayah khayah di Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala maka mohonkan kebaikan kepada Allah minta kebaikan Bismillah ya Ar-Rahmanirrahim nanti sifat-sifat Ar-Rahmanirrahim Allah akan disertakan kepada kita maksudnya apa? diberikan bimbingannya kepada kita dioptimalkan dinaungkan kepada kita dengan Rahmat Allah kita akan dimudahkan beraktifitas dengan Rahmat Allah dijaga dari kesalahan dengan Rahmat Allah diberikan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim makanya Nabi pun ketika mulai menerima wahyu diminta oleh Allah untuk pendek untuk percaya diri walaupun Nabi gak pernah belajar gak pernah beliau punya buru formal gak ada beliau pernah masuk madrasah gak pernah belajar ummi sifatnya ya sifatnya apa? ummi maka apa yang terjadi? yang terjadi ketika menerima wahyu kan ya kata malaikat ikra baca ma'ana dikhali saya betul-betul gak bisa baca ikra ma'ana dikhali saya betul-betul gak bisa baca ya sampai yang ketiga kan ikra ma'ana dikhali Nabi bisa mengatakan ma'karatu ya pakai bentuk kata kerja bentuk pasten kemudian dengan sifat ma'nafi saya gak bisa baca tapi ketika ma' bertemu dengan ba' itu taukit sifatnya ma'anbi ya ma' ketemu dengan ba' itu penguat taukit ba'nya jadi taukit saya betul-betul gak bisa baca maka apa yang diturunkan oleh Allah SWT untuk membangun kepercayaan diri beliau ikra bismi rabbikaladhi khaliq Muhammad SAW niatkan baca itu ya baca untuk mengikuti bacaan yang dibimbing oleh siapa oleh hamba yang Allah utus ya dan dengan kuasa Allah yang membuat menjadikan sesuatu begitu mudah yang mencipta kamu aja begitu mudah yang mencipta manusia aja begitu mudah apalagi menjadikan kamu terbimbing untuk bisa mengikuti bacaan lebih mudah lagi maka lakukan karena Allah Allah kan kuasa atas segala hal anda adabnya kalau anda sulit melakukan sesuatu anda akan berusaha minta tolong kan pada yang lebih kuat ini kan ya ada misalnya seorang usil pada anda anda minta tolong pada yang lebih kuat atau anda lapor misalnya kepada yang berwenang dan sebagainya kenapa karena sifat dan fitrah manusia mencari yang lebih kuat siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan Allah siapa yang memberikan kekuatan pada kita lebih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita maka tautkan dari kita kepada Allah ikra bismi rabbikaladhi khalaq nah inilah kekuatan doa doa membangun kepercayaan diri doa membangun kekuatan ya nanti setelah itu yakinkan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna dan bisa melakukan apapun ya sepanjang lelah itu baik wa'allama adamal asma' kullilah Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis segala hal yang bisa digunakan dalam beraktivitas di bumi ini ya karena Adam itu Nabi Adam itu Rasul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati